Halo teman-teman, terima kasih sudah datang di acara gelar Geria Gapatma. Terima kasih teman-teman yang sudah tepat waktu dan beberapa teman-teman yang terus menyusul pelan-pelan. Kita sudah langsung mulai saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bawadika, salah satu co-counter dari Gapatma juga. Hari ini kita akan melaksanakan acara berjudul Gelar Geria Gapatma. Atau kalau bahasa Inggrisnya Open House Gapatma. Yang akan dipaparkan oleh salah satu co-counter Gapatma juga, yaitu M. Sena Lubdika. Di Gelar Geria Gapatma ini akan bahas tentang apa sih Gapatma, terus ini milik siapa, bagaimana kalau misalnya berpartisipasi, terus mau ngapain sebenarnya secara konkret, atau mau kemana, dan kenapa Gapatma itu ada. Mungkin teman-teman di sini sudah beberapa, ikut beberapa acara Gapatma, akhirnya mau untuk datang di Gelar Geria Gapatma. Jadi mungkin sedikit banyak sudah tahu atau mendengar terkait Gapatma dan acara-acara yang dilaksanakan. Jadi mungkin sudah ada imajinasi tentang Gapatma ini sebenarnya kayak gimana ya, dan ngapain ya. Nah, hari ini akan dipaparkan lebih lanjut gitu ya, lebih detail gitu perkara Gapatma itu tadi, sebenarnya apa. Nah, sebelum kita masuk ke acara, aku akan nge-share tautan di chat, link selidu. Selidu ini untuk teman-teman bisa mengajukan pertanyaan melalui selidu ini. Jadi, alurnya nanti, pertama adalah pemaparan dari MC Analogika tentang Gelar Geria Gapatma ini, tentang Gapatma itu apa dan bagaimana, dan siapa yang memilikinya, kayak gitu. Karena itu jadi poin penting. Selanjutnya nanti akan tanya-jawab yang akan saya pandu sebagai moderator pada hari ini, dari teman-teman yang sudah masukin pertanyaan melalui form pendaftaran. Selanjutnya, baru akan dibuka diskusi ke teman-teman yang sudah hadir. Terutama dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah masuk di selidu. Yang tautannya sudah saya kirim di chat. Saya kirim lagi. Jadi, teman-teman kalau yang mau mengajukan pertanyaan, bisa langsung klik tautannya terus masukin pertanyaan di situ. Di selidu, teman-teman tidak hanya cuma bisa masukin pertanyaan, teman-teman juga bisa vote pertanyaan yang kiranya perlu untuk segera dijawab. Jadi, coba kita buka saja ya selidunya. Kita coba buka saja, nanti kita share screen. Oke, sebentar. Aku share screen. Maaf, aku mungkin tampilannya kurang baik karena aku pakai HP. Teman-teman bisa ketik di sini misalnya pertanyaannya apa. Terus, diklik saja. Bisa kasih nama juga sebenarnya. Nanti pertanyaannya akan muncul. Kayak gitu. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan yang kiranya, wah ini kayaknya bagus nih sama pertanyaan sama kayak aku, atau ini sebenarnya pertanyaan yang perlu segera dijawab, teman-teman bisa vote. Nah, nanti vote yang paling banyak akan di paling atas kayak gitu. Dan itu akan dijawab terlebih dahulu. Oke. Nah, nanti di akhir acara juga teman-teman sebenarnya nggak cuma bisa mengajukan pertanyaan, teman-teman juga bisa menyampaikan pendapatnya kayak gitu di gelar-gelar kapal ini. Oke, oke, oke. Sekarang kita lanjut saja ke acara yang pertama gitu. Yaitu pemaparan dari M. Sena Lubriga, salah satu co-founder Gapatma, yang akan menceritakan tentang apa itu Gapatma dan pertanyaan-pertanyaan lain. Gitu. Oke, silahkan kepada M. Sena Lubriga bisa dimulai pemaparannya. Ya, terima kasih Mas Bima. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk waktunya. Minggu-minggu libur, siang-siang, malah dengerin orang cerita ya. Jadi, aku akan share screen, menceritakan sedikit sesuai dengan namanya ya, Gelar Gria. Ya, pengen nyoba-nyoba bahasa, menggunakan bahasa Indonesia dengan agak lebih baik dan benar ya. Open House sebenarnya, Ma. Open House yang lebih familiar, ini Gelar Gria Gapatma. Seperti yang tadi Mas Bima sudah sampaikan, mungkin ada beberapa yang sudah join, Gapatma dari sebelumnya sudah follow, sudah cek, mungkin ada yang baru dengar dan ingin tahu. Secara diposter sih, tulisannya memang ini Gapatma adalah komunitas dan media pembelajar milik para pembelajar demokrasi ekonomi. Kenapa ini perlu ada? Kita mungkin bisa lihat dari situasi Indonesia terkini. Ini grafis saya ambil dari blognya Pak Faisal Basri, yang menunjukkan bahwa secara umum, orang-orang yang ada di top 1% terkaya di Indonesia, yang biru ya, 1% itu biru, top 10% itu yang merah, itu menguasai banyak sekali, boleh dibilang mayoritas kekayaan yang ada di Indonesia. Contoh kita bacanya tahun 2018, 1% orang paling kaya itu menguasai hampir setengah. Bahkan 2015 sempat lebih dari setengah. Ini 1%. Berarti kalau orang terkaya di Indonesia, angka baju kita sudah 250, hampir 300 jutaan misal. Berarti 3 juta orang itu menguasai setengah dari semua kekayaan yang ada di Indonesia. Senjang banget kan, timpang banget. seharusnya nggak seperti ini. Dan lalu 10%-nya, top 10%, yaitu sekitar 30 juta orang, menguasai 3 per 4-nya. Jadi kalau kita balik pola pikirnya, 99% orang Indonesia, yaitu sekitar 270 juta, itu rebutan setengahnya dari kekayaan Indonesia. Lalu, untuk yang 90% sisanya, tadi ya kalau kita lihat yang ini, rebutan 1 per 4 kekayaannya doang. pandemi ini juga semakin membuat kita lebih gamblang ya, bahwa sebenarnya itu ini sistemnya masih ada yang salah gitu. Antara sistem politik kita yang dianggap, oh kita bisa kok menentukan kemajuan negara kita dengan nyoblos 5 tahun sekali. Pandemi ini menonjolkan bahwa tidak seperti itu ternyata. tetap saja mereka yang di atas sana itu egois. Mengambil hanya untuk dirinya sendiri, keluarganya, politik dinasti. Dan ya, bahkan situasi pandemi aja, teman-teman juga pasti ngikutin kan, bahwa bansu saja diimbat gitu. Itu sesuatu yang sangat aneh sebenarnya. Padahal ini punya kita bareng-bareng. Maksudnya anggaran negara itu kan dari pajak, dari semua yang kita sumbang. Dan ya, sekali lagi pandemi ini yang membuat ini lebih menonjol. Tanpa pandemi sebenarnya mungkin kita semua sudah merasakan, tapi dengan adanya pandemi, lebih banyak orang yang merasakan dan melihat, ini ada yang salah deh. Begitu banyak orang yang begitu mudahnya kehilangan pekerjaan, perlu bantuan bersama temannya, tapi pemerintah juga tidak sebegitu baiknya dalam mengatasi semua ini. Sekarang siapa yang ada, kebanyakan memanfaatkan pemerintah yang latah ya. Maksudnya, seringkali kita viral-based policy. Jadi kalau nggak viral, nggak diurusin. Kalau nggak rame, nggak diperhatiin. Ini contohnya waktu ada isu, vaksin COVID itu hampir saja tidak gratis. Lalu dibikin kempennya oleh Mas Susul Fikar Amir, dia dosen di NTU, sosiolog. Ini menang sebenarnya kan. Maksudnya kempennya itu menang, bahwa pemerintah akan menggratiskan. Beberapa bulan yang lalu ya. Tapi akhir-akhir ini mungkin teman-teman juga melihat kan, bahwa sebenarnya mulai ada antrian-antrian yang tidak jalur resmi lah. Kayak, oh perusahaan bisa mengambil antrian lebih maju duluan, dengan nama vaksin gotong royong. Dan istilah-istilah yang manis. Jadi step pertama, biasanya orang-orang melakukan pressure secara online maupun offline ya, walaupun sekarang lebih banyak online. Lalu berikutnya ada yang berusaha dengan, yaudah, karena pemerintah sekarang jelek, ini kan politik, yaudah aku ikut bikin kendaraan politik sendiri, PSI. Dulu saya salah satu orang yang sangat, wah menarik ini PSI, orang-orangnya muda, terus pola pikirnya mungkin berbeda dengan yang sudah incumbent gitu ya. Tapi setelah kita lihat, mungkin teman-teman juga merasakan, ya gabung-gabung aja gitu ke pemerintah, tidak menjadi oposisi atau apa. Dan sekalianya pun rame, misalnya ini menolak gaji dan tujangan anggota DPR, realitanya pas rapat, ya mereka tanda tangan-tanda tangan juga gitu. Jadi kayak, ini juga belum jadi solusi. Berikutnya ada yang memang dari grassroots, contohnya solidaritas pangan Jogja. Mereka mandiri ketika COVID kan, mereka melihat banyak yang susah buat, yang sekedar makan aja sulit. Mereka membangun dapur solidaritas yang memberikan makanan secara gratis. Ini contohnya dari bawah ya, dari grassroots. lalu ada juga yang ya lebih pengen menggabungkan. Aku pengen tetap ada untung, tetap bentuknya itu bisnis, bukan yayasan atau bukan gerakan saja, supaya sustainable. Tapi aku pengen impact-nya sosial gitu. Yang sekarang rame disebut namanya social entrepreneurship. Jadi beberapa solusi ini, contoh ya, solusi existing, mulai dari campaign atau pressure kepada pemerintah secara online, lalu membangun kendaraan politik sendiri atau think tank sendiri bisa atau ya ini membangun dari bawah grassroots dalam bentuk komunitas, dalam bentuk gerakan, yayasan, atau ya menggabungkan bisnis dengan impact sosial. Kalau saya sendiri melihatnya, ini mungkin teman-teman bisa sepakat, bisa enggak, nanti bisa kita discuss. Ada beberapa kekurangan. Satu, tidak mengubah tatanan politik dan ekonomi secara jangka panjang. Case by case. Rame di titik-titik tertentu, tapi tidak merubah secara besar. Kedua, kekuasaan dan kekayaan tetap terkonsentrasi di orang-orang tertentu. Ya, tidak merubah, kembali ke atas lagi ya, tidak merubah struktur kekuasaan dan kekayaan. Karena itu akar masalahnya. Ketiga, belum ke tahap membangun kekuatan bersama dalam kendali bersama. Jadi sebenarnya, kalau ada suatu kekuatan yang kita miliki bersama dan kita kendalikan bersama, mungkin ini akan berbeda. Yang bermasalah itu adalah distribusinya. Sekali orang sudah masuk DPR, nanti anaknya jadi anggota DPR, nanti istrinya gantian jadi anggota DPR. Itu aja terus, dinasnya. Atau tantenya, siapanya, tetangganya lah. Jadi distribusi kekuatan dan kekayaan yang salah. Dan keempat, tidak menyentuh ranah kepemilikan. Karena setelah, kalau dari saya pribadi melihatnya, dan teman-teman dapat, kayak, ya kepemilikan ini sesuatu yang tidak disentuh. Selalu, ya misalnya, ada program dari pemerintah, ada bantuan langsung tunai, ada jaminan kerja, pelatihan kerja, tapi tidak ada menyentuh ranah kepemilikan, apa yang kita kendalikan bersama. Jadi, solusi sebenarnya apa? Ya, kalau dari kami di Gapatma, ini saya mengambil foto, bukan foto ya, scan, tulisan Bung Hatta dari buku namanya Demokrasi Kita. Ini tahun 60. Yang di highlight merah itu ya. Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik, harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka. Persamaan dan persaudaraan belum ada. Tadi ya, kita sudah merasa oh negara kita demokratis. Kita bisa kok menentukan masa depan kota kita dengan memilih wali kota, memilih anggota DPRD. Provinsi, kita milih gubernur. Negara, kita milih presiden. Tapi, ya, seperti yang kawan-kawan sadari juga, dan beberapa yang saya temukan di netizen di Twitter juga, mereka melihat, lah kita cuma dilihat pas pemilu ya. Dimanis-manisin, dijanjiin ABCD, tapi setelah selesai coblosan, ya, masing-masing urus diri sendiri. Jadi, ya itu, demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi itu yang mau kosong. Cuma hujan aja, kayak, wah, kamu sudah bisa memilih, ini kemajuan kita. Suara itu penting. Bahkan orang yang sakit aja waktu jaman COVID, tenang saja, yang terkena COVID pun di rumah sakit tetap bisa nyoblos. ini cara mikirnya gimana sih, kok kebalik-balik, mana yang lebih penting, hal untuk hidup atau hal untuk nyoblos. Tapi demi, ya, kalau boleh dibilang, sebenarnya, ini logis. Ketika demokrasi politik dan ekonomi itu tidak berjalan beriringan, cuma demokrasi politiknya yang ditonjolkan, nanti mereka yang berada di posisi kekuasaan akan sangat dekat dengan mereka yang di posisi kekayaan. Saling dukung satu sama lain. Di sini ilustrasinya you scratch my back, I'll scratch yours. Jadi kayak, ya aku bantu deh kamu, misalnya simpelnya gini ya, mau kampanye, kampanye kan mahal di Indonesia ya. Terus, nggak mungkin kalau model sendiri harus sana sini, sana sini. Nanti ketika jadi, kan ada komitmen, ada janji, misalnya bagi-bagi proyek, contoh ya. Atau dibikin regulasi yang memudahkan untuk membangun usaha-usaha berikutnya. Jadi ya, lingkarannya di mereka-mereka yang di atas doang. Pemegang kekuasaan dengan pemegang kekayaan. Kita ya cuma jadi, ini keledai apa? Keledai ya? You want to? Kedelai. Eh, keledai. Keledai yang cuma, lah, kok aku cuma dapat segini doang? Orang-orang yang nyebutnya kroni kapitalisme, menurutku ini kapitalisme aja. Kapitalisme ujung-ujungnya akan begini, karena kekuatan dan kekayaan terkumpul di sedikit orang, orang-orang itu aja yang diling-diling satu sama lain. Kita cuma nonton, cuma tahu hebohnya, cuma tahu julidnya waktu keluar beritanya di KPK. Ya ini, kalau tidak, ya olir kaki yang berkuasa. Pemegang kuasa dan pemilik uang itu berkelindah, saling membantu. Apalagi, ya dengan belum demokrasi ekonomi, warga kita kebanyakan itu miskin. Kebanyakan itu miskin, sangat mudah dimanipulasi, janji-janji manis, terus ya serangan fajar, mau coblosan, tiba-tiba ada selipin uang berapa. Makanya subur. Tapi lucunya, warga kita juga pemaaf dan pelupa. Berkali-kali kan ada orang sudah terbukti korupsi. Misalnya beberapa tahun kemudian, dia bisa nyalaan lagi. Terus dipilih lagi, jadi kayak akhiran aja. Kita tuh pemaaf dan pelupa. Walaupun pas keluar beritanya pertama, wah jelek ini orang, jahat 6, blablabla. Beberapa tahun kemudian, orang itu sudah menjadi orang penting lagi. Gak ada henti-henti. Ya sebenarnya yang paling kelihatan dan cukup populer itu, kalau yang teman-teman tahu, yang namanya video sexy killers judulnya. Dari Watchdog. Dia memfokuskan pada topik batubara. Ini contoh diagram yang digunakan ya. Intinya, pemegang kekuasaan, ketua partai politik, dengan pemilik perusahaan. itu tuh kayak, nah ini temen semua gitu sebenarnya. Jadinya, ya mereka yang di atas enak itu, nonton aja kita rebutan, remah-remah. Nah, sebenarnya, mungkin sebelum lebih dalam lagi, kenapa demokrasi ekonomi itu bisa menjadi solusi? Kita mulai dari definisi. Apa sih demokrasi ekonomi itu? Kalau menurut pasal 33 ayat 4, UD 45, perekonomian nasional disimularkan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ini, baca kalimat ini, menurut teman-teman, apa rasanya? Kalau buat saya sih kayak, kok ngambang banget sih, bahasanya tuh apa? Tinggi-tinggi sekali gitu ya. Normatif gitu ya. Normatif sekali gitu ya. Kok indah-indah-indah gitu ya. Kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian. Ini tapi, realisasi nyatanya, menurut saya pribadi minimal, omong kosong gitu. Cuma indah-indah-indah, normatif, sudah. Tapi, yang dimaksud dengan kebersamaan tuh gimana? Efisiensi berkeadilan tuh apa? Berkelanjutan tuh bagaimana? Berwawasan lingkungan tuh apa? Kemandirian tuh apa? Dan apakah itulah yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi? Belum tentu sebenarnya. Jadi, ini, berusaha menjabarkan demokrasi ekonomi, tapi realisasi di lapangan, apakah teman-teman melihat, nilai-nilai ini ada di sistem ekonomi kita sekarang? Kalau buat saya sih enggak. Saya suka istilah demokrasi ekonomi yang digunakan oleh Pak, namanya Noam Chomsky. Teman-teman pernah tahu ya, Noam Chomsky ini, Profesor, sebenarnya dia Profesor Bahasa, tapi banyak mengulis tentang imperialisme, media, gitu ya. Dia nyebut ekonomi demokrasi itu adalah, ekonomi demokrasi means that the participants in economic institutions decide on the policy of the institution. Mungkin simpelnya adalah, sistem ekonomi di mana, seluruh keputusan pada suatu institusi ekonomi, itu berada diambil oleh mereka yang terdampak terhadap keputusan itu. Jadi, bayangin misalnya di sini pabrik. Pabrik kalau ada keputusan, masalah, wah kita sepinih order menurunin gaji, misalnya. Biasanya yang sekarang terjadi, keputusan berasal dari atas, dan bawah harus menerima saja. Kalau ada serikat pekerja, baru bisa protes. Tapi kalau misalnya demokrasi ekonomi berjalan di perusahaan tersebut, maka perusahaan ini sebenarnya dimiliki oleh para pekerjanya. Sehingga kalau ada pemotongan gaji, yang memutuskan siapa? Yang terkena dampangan pekerja. Ya, pekerja ya ngobrol. Kita mau kurangnya berapa? Siapa yang mau dikurangi? Siapa yang jangan dikurangi? Karena anaknya banyak. Sesimpel itu? Ya nggak simpel juga sih, realitanya di Indonesia jarang sekali. Di luar ada beberapa. Tapi itulah ekonomi demokrasi. Institusi ekonomi ini macam-macam ya. Tadi kan contoh paling sederhana pabrik. Terus toko ya, store. Misalnya Alphamart, Indomart. Atau bahkan universitas. Kenapa di sini dimaksudkan universitas masuk ke institusi ekonomi? Ya, karena kebanyakan orang masuk kuliah kan buat kerja kan. Ya, ujung-ujungnya terkait dengan ekonomi juga gitu. Banyak hal yang hampir semuanya itu terkait dengan ekonomi. Itu ekonomi demokrasi ekonomi. Tapi di sisi lain mungkin bisa dibungkus lagi sedikit. Kalau menurut saya bisa disusun sebagai sistem ekonomi dimana kita bersama-sama memiliki dan mengendalikan institusi ekonomi yang mempengaruhi hidup kita sehari-hari. Secara demokratis. Satu orang, satu suara. Bukan satu saham, satu suara. Jadi titik penting adalah kita sebagai pemilik. Kalau kita sebagai pemilik, artinya kalau misalnya ada profit, ya itu buat kita. Kita bagi-bagi dengan cara yang kita mau. Dan kita kendalikan bersama-sama. Bukan oleh investor yang anti antah-berantah cuma direksi yang sebenarnya nggak tahu di lapangan sebetulnya. Dan tadi satu orang, satu suara. Karena kalau PT, misalnya yang paling simple ya teman-teman tahu, itu satu saham, satu suara. Saya masukin, saya punya lima lembar saham, Mas Bima punya sepuluh lembar saham, suara saya itu cuma lima. Suara Mas Bima sepuluh. Satu banding dua. Tapi kalau di institusi yang demokratis, suara saya sama suara Mas Bima, sama bobotnya. Walaupun misalnya saya naruh simpanan lebih besar. Suara saya satu, suara Mas Bima satu. Ya tentu teman-teman mikir kayak emang bisa jalan. Nanti malah ribut. Terus nanti itu urusan lain ya. Kapan-apan kita diskusi lagi. Tapi menurut saya itu malah menghargai manusia sebagai manusia. Karena saya sama-sama pekerja di sini. Suara saya harus sama-sama didengar di sini. Misalnya saya sama-sama pekerja di perusahaan X. Kan kalau ada apa-apa saya kena juga. Mas Bima juga kena. Jadi satu orang satu suara. Memanusiakan manusia. Kalau menurut saya. Jadi sebenarnya itu kalau di penjelasan pasal 33 sebelum memandemen itu ada. Jadi kalau teman-teman tahu undang-undang atau UD itu kan di belakang ada penjelasan untuk mendetailkan. Maksudnya apa sih kata-kata di depan? Penjelasannya itu gini. Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua. Untuk semua. Di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lah yang diutamakan. Bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekomunian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang susah dengan itu ialah kooperasi. Tapi setelah mandemen ini dihilangkan. Jadi sebenarnya memang para funding sudah jelas pasal 33 itu kan membahas sistem ekonomi. Kata-katanya kan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan kan sebenarnya ngambang. Ini maksudnya apa? Ya di sini digambelangkan. Asas kekeluargaan itu operasi. Demokrasi ekonomi itu apa? Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua. Di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Jadi kita-kita yang mengorganisir. Jadi sebenarnya Bung Hatta itu ya sudah visioner. bahwa ujung-ujungnya kapitalisme dengan mode produksi yang sekarang ada itu akan hilang. Akan menghasilkan situasi seperti sekarang. Kesejahteraan yang begitu tinggi. Makanya sebenarnya kooperasi yang menjadi jawabannya. Kooperasi itu bentuk taktisnya ya. Tapi tema besarnya namanya demokrasi ekonomi. Tapi realitanya di Indonesia ya mungkin teman-teman malah tahunnya kooperasi bodoh. Pandawa lah, Cipaganti lah. Terus tahunnya ya kooperasi tempat minjem uang dengan bunga yang lebih besar atau rentener berkentok kooperasi yang sering orang tahu. Dan sebenarnya impaknya kooperasi terhadap ekonomi kita sekarang juga masih kecil. Kontribusi ekonominya ini dari Pak Menteri sendiri yang menyampaikan ya. Cuma 0,97 persen. Walaupun keanggungan kooperasi kita 8,41 persen dari penduduk. Kontribusi terhadap PDB 5,54 SIMAN pinjam itu 60 persen. Hampir 60 persen dari total kooperasi yang ada. Jadi kayak aku teman-teman apakah kancar? Oh sempat hilang ya? Oh iya sempat hilang barusan hilang. Pas di slide ini atau sebelumnya? Iya betul. Pak Teten nih. Oke. Ya ini mungkin ulangi sedikit Pak Teten Menteri Kooperasi YOMKM sendiri yang menyampaikan data-data seberapa besar sih kontribusi kooperasi ke ekonomi Indonesia. Bisa dilihat diangkannya masih menyedihkan gitu. Kecil. Gak sebanding lah dengan PT atau ya betuk-betuk usaha yang lain. Makanya ya wajar kalau kita dianggap remeh. Kooperasi apa sih? Kita reputasinya jelek dianggap kecil nah malah kementeriannya aja kooperasi dan UMKM gitu. Jadi sudah dianggap kooperasi gak akan gede di UMKM aja terus. Apa yang salah? Karena kalau teman-teman tahu ya mungkin kalau tidak semuanya di sini belum menemukan kooperasi ini salah satu solusi untuk masalah-masalah ekonomi yang ada sekarang. Nanti ya join aja ke Gapatma kita discuss barang kenapa sih teman-teman di Gapatma mayoritas melihat demokrasi ekonomi dan kooperasi sebagai solusi. Tapi kita melihat ini ada sebuah jarak yang besar antara kooperasi yang seharusnya kayak nilai-nilai kooperasi yang sebenarnya dibayangkan oleh founding father maupun komunitas internasional kooperasi itu gini-gini dengan realita kooperasi yang ada di Indonesia. Jauh. Banget bahkan. Kita bisa dihilang jelek. Ada gap. Nah gap itulah yang sebenarnya pengen Gapatma masuki dengan membentuk komunitas dan media milik para pembelajar demokrasi komala. Tadi backgroundnya ya sekarang masuk ke apa sih Gapatma itu? Nanti kalau teman-teman mau nanya tadi Mas Bima udah share ini ya link selido bisa taruh di selidonya itu soalnya kalau di chat langsung nanti takutnya tenggelam ya tolong di chat dimasukkan ke selido aku lanjut lagi Gapatma adalah komunitas dan media berbentuk kooperasi multi pihak yang fokus membahas demokrasi ekonomi dan kooperasi tadi ya demokrasi ekonomi itu sistem ekonomi yang makronya kooperasi itu implementasi taktisnya bentuknya kooperasi tiap orang bisa menjadi kontributor dan semua orang bisa menjadi pembacaan disini apa itu kooperasi multi pihak? nanti di jelasin awalnya tuh lima orang ada saya Sena sebagai koordinator ada Mas Bima disini di season keuangan ada Mas Bima Ario kurasi dan transaksi ada kurniawan grafis Sikri Akbar komunitas kenapa Gapatma ini adalah jawaban? sekali lagi karena karena saya rasa dan teman-teman Gapatma rasa ini teman-teman yang ada disini juga merasakan banyak orang mulai merasa sistem ekonomi yang saat ini ada itu salah dimana si simpelnya gini lah ya situasi pandemi yang seharusnya kita saling support saling bantu muncul nilai-nilai solidaritas tapi itu dari bawah dari grassroots bukan dari pemerintah kita melihat bahwa tadi bahan sos aja bisa digarong dan kesejangan ekonomi begitu parah ada orang yang besok susah makan di sisi lain ada orang yang dengan entengnya bisa membeli tas mahal 40 juta 50 juta tanpa pikir panjang bisa beli mobil Lamborghini Ferrari dan kawan-kawan tanpa bahkan gak cuma satu bisa dua, tiga, empat aneh gitu tapi teman-teman itu belum tahu solusi apa yang bisa menjawab kegelisahan ini secara berkelanjutan dan jangka panjang yaitu kembali lagi kepada coba dilihat di Instagram Twitter atau ngobrol-ngobrol sama teman-teman solusi-solusi yang ada itu sebenarnya tadi kalau yang kami lihat ya case by case jangan pendek tadi mempressure secara viral kepada pemerintah lewat online lalu coba bikin partai sendiri kan mulai bermusulan di partai-partai baru atau tadi yaudah kita bikin komunitas yayasan tapi kan bergantung kepada donor nanti jadinya atau bikin social entrepreneur social enterprise tapi ya untuk mengkombinasikan antara tetap perlu untung tapi juga infek sosial gimana cara menyeimbangkannya gitu dan apakah dengan social enterprise ini tuh pihak yang dibantu masuk ke dalam organisasi atau ini tetap ada dua pihak pihak yang dibantu dan pihak yang membantu intinya ini diskusinya masih berjalan terus ya tapi dari sisi kita Gapatma kita pengen teman-teman bisa melihat bahwa demokrasi ekonomi dan kooperasi itu jalurnya jadi Gapatma membantu kita semua memahami cara membangun ekonomi yang lebih adil bagi semua sampai mana sih Gapatma itu ya sekarang kita main channelnya itu adalah instagram lumayan sudah masuk 760 follower dengan kita mulai tuh tahun lalu awal lah ya sekitar Januari awal setahunan lah sudah setahunan buat yang belum follow silahkan mau gue di follow ya instagram kita paling sering disini lalu hal yang paling sering kita lakukan adalah diskusi online seperti ini kita rekam diskusinya lalu kita edit sedikit kita taruh di youtube lumayan sudah ada hampir 200 subscriber sekali lagi yang belum subscribe mohon banyak subscribe dan kita ada komunitas discord hampir 100 ini 2 tambah 97 ya 99 orang yang gabung ke discord discord ini simpelnya adalah kita komunitas terus ada channel-channel di sebelah kiri ini ya jadi kita kalau diskusi itu enak bisa sesuai topik kalau kita bikinnya WA group misalnya ada orang ngomongin A nanti ada yang mau ngomongin B gak bisa nah disini kita udah bisa kelompokin ngomongin A disini ngomongin B disini itu progresitas sampai saat ini secara general apa sih programnya ke depan begini ada 3 hal yang akan kita 3 tema lah yang akan kita lakukan 1 terkait konten dan kampanye 2 perpustakaan 3 komunitas dan bank data saya coba jelaskan satu-satu konten dan kampanye itu apa secara garis besar ada 2 1 konten original 1 itu kurasi konten konten original itu apa jadi ya kita bikin diskusi seperti ini ini kan konsep dari kita mengundang pihak-pihak yang sekiranya menarik untuk kita ajak diskusi contoh seri yang paling panjang yang kita punya itu disko pekerja diskusi kooperasi pekerja sudah sampai nomor 5 bentar lagi ada nomor 6 ya mas Bima ya ada nomor 6 bentar lagi minggu depan minggu depan itu diskusi lalu ada infografis misalnya kita bikin informasi tentang ya hal-hal yang mengenai demokrasi ekonomi dan kooperasi dalam bentuk infografis di instagram artikel video kelas pelatihan riset dan event lalu ada kurasi konten kurasi konten ini ya kita kan banyak artikel dari luar negeri atau dari teman-teman di luar kapatma yang membahas topik yang sama atau sekiranya relevan nah kita repost atau kita bungkus sedikit supaya teman-teman tahu oh ini load artikel yang bagus ini load video yang bagus atau bahkan kita ada beberapa yang kita terjemahkan kalau ada teman-teman yang jago menerjemahkan bisa join kita perlu banget teman-teman untuk menerjemahkan karena yang kita lihat banyak artikel bagus di luar negeri bahasa Inggris cuman ya ya meski bahasa Inggris ini sudah menjadi hal yang cukup standar ya untuk menjadi kemampuan atau tahu bahasa Inggris tapi tetap saja ada teman-teman yang prefer bahasa Indonesia kita pengen memberikan akses kepada mereka pula lalu info event yang bagus-bagus terkait demokrasi ekonomi dan kooperasi dan repost konten ini terkait konten dan keman perpustakaan perpustakaan ini gimana karena tadi gapatma ini adalah komunitas dan media ini mungkin cenderung ke medianya ya kita campaign konten lalu terkait komunitas dan karena ini kan kita komunitas pembelajar kita belajar dari mana nah kita pengen bikin perpustakaan tapi perpustakaan ini artinya sih sebenarnya lebih ke bukan hanya buku aset apapun atau benda apapun yang bisa kita gunakan buat belajar bareng tapi miliknya gapatma supaya apa supaya misalnya buku nih udah dibeli bukunya buku impor kan lumayan tuh 300 ribu 400 ribu kan mahal sekali dibaca kan mungkin gak setiap saat perlu dibuka-buka lagi kan nah jadi gapatma aja yang beli bukunya lalu bukunya ini jadi milik kita bareng-bareng yang mau baca bisa datang ke perpustakaan atau ya kita pakai ongkir lah misalnya dikirim ke Sulawesi dikirim ke Medan yang mau baca karena kan ongkir paling berapa ilmu paling-paling 50 ribu mungkin ya dengan harga buku 300 ribu kan buat itu buat diongkirin misalnya atau kita bisa membeli lisensi film ada film-film dokumenter yang keren-keren yang kita suka misalnya relevan dengan topik demokrasi ekonomi kalau kita masing-masing beli tiketnya atau beli aksesnya bisa mahal 10 dolar 5 dolar per orang tapi kalau kita beli atas nama institusi agak lebih mahal itu bisa sampai puluhan dolar atau hampir 100 gitu misalnya tapi sekali dibeli kita bisa pakai buat bareng-bareng semuanya ini contoh dua aja ya buku sama film buku pun bisa digital untuk pdf atau hal-hal misalnya kita punya board game misalnya ada board game juga jadi board game kita beli kita produksi beberapa lalu yang mau main datang aja kita bisa main tanpa perlu beli sendiri-sendiri dan nah gratis selama berlangganan jadi nanti ada skema berlangganan akan dijertakan di akhir untuk fisik hanya menanggung biaya ongkir lalu bank data dan komunitas jadi kita akan set up database ekosistem ekosistem ini apa kan kalau kita mau bangun ekonomi yang demokratis perlu banyak support misalnya support permodalan support pembinaan support pendirian kooperasinya kita akan periodically update suatu database ekosistem ini supaya teman-teman itu gak bingung ini kalau aku mau bikin kooperasi ngomongnya sama siapa atau aku kalau kooperasiku perlu modal siapa yang bisa aku ajak ngobrol buat aku dapat modal contoh lalu grup chat berbasis channel di discord tadi yang sudah diceritakan kita pengen komunitas discord ini tuh biasanya kalau teman-teman yang mainan hobi nonton youtube kan youtuber itu bikin komunitas discord atau gamer bikin komunitas terus ngobrol disana karena enak discord buat ngobrol dengan orang-orang yang memiliki minat yang mirip dan kita udah pisah-pisahkan berbasis channel supaya topiknya enak ngobrol ketiga forum sambat jadi ya tadi kita kan gerah dengan situasi ekonomi yang ada sekarang dia bisa saling curhat lah bisa saling ngobrol kayak oh setelah suku kayak gini atau usahaku kayak gini gimana ya lalu forum berbasis thread ini belum ada sih yang berbasis thread berbasis thread tuh maksudnya bayangin kayak kaskus masih pada main kaskus kayak sekarang jadi bisa satu topik terus di reply oleh banyak orang kalau discord lebih ke tempat ngobrol ya kayak group chat gitu lah tapi bisa-bisa channel cuma kalau kita mau fokus ke satu topik saja yang dilempar oleh satu orang yang lain reply di topik tersebut saja mungkin kita perlu bikin yang bentuknya forum kayak kaskus tapi ya kita cari yang open source atau murah supaya udah digunakan tapi kita gak keluar dia itu ya program terdekat yang kita mau bikin ke depan konten dan kampanye perpustakaan tapi ya tadi perpustakaannya jangan dibayangkan hanya berisi buku ya intinya apapun hal yang bisa kita pelajari bareng-bareng dimiliki secara bersama-sama untuk mendukung proses tadi pembelajar kita semua pembelajar bank data dan komunitas saling sharing info ada ini yang bagus nih artikel ini bagus atau aku nomor report yang bagus itu juga bank data oh ini belum aku taruh ya bank data satu lagi gimana cara gabungnya mungkin kalau sudah ada yang penasaran atau pengen coba sebelum masuk ke situ saya akan jelaskan struktur kepemilikan jadi kepad ini adalah multi-stakeholder co-op atau operasi multi pihak dengan tiga tipe keanggotaan satu itu konsumen dua itu produsen tiga itu pekerja ini salah satu eksperimen pertama di Indonesia ya terutama dalam konteks media jadi mohon masukkan dan tanggapan atau kayak ini maksudnya gimana sih gak apa-apa nanti kita bisa obrol-obrol lebih lanjut tapi intinya kalau kamu mau gabung dalam konteks sebenarnya jadi anggota jadi pemilik anggota itu pemilik ya dalam konteks kooperasi syarat keanggotanya umum seperti ini satu bersedia membayar simpanan pokok 100 ribu di depan cuma sekali di awan sekali aja lalu ada simpanan wajib nanti 5 ribu per bulan wajib ini lebih ke ya untuk promodalan kooperasinya tapi 5 ribu per bulan berarti kan setahun cuma 60 ribu seharusnya tidak terlalu mahal lalu bersedia memberikan data diri ya yang titikalah ya nama alamat tanggal lahir KTP dan kawan-kawannya dan kewajibannya secara umum seperti anggota kooperasi pada umumnya ya bisa ikut rapat anggota bisa dipilih menjadi pengurus bisa jadi pengawas bisa ikut mengusulkan kebijakan di kooperasi tapi yang agak beda karena kita multi pihak kita ada bobot suaranya untuk konsumen kontributor dan pekerja itu beda konsumen 25% kontributor 35% pekerja 40% ini masih draft belum kita ketok palu kita masih menyusun kapatma ini masih dalam proses pendirian operasi badan hukumnya beneran jadi kok teman-teman gabung sekarang-sekarang ini nanti bisa ikut ngusulin kayak oh bagusnya gini mas bagusnya gini mbak supaya bener-bener jadi ini milik kita bareng-bareng justifikasinya kenapa konsumen itu paling kecil pekerja paling besar karena konsumen kan komitmennya paling kecil ya konsumen itu kan consume dia membaca nonton video mengakses artikel baca infografis tapi komitmennya kan kecil dia bisa aja tiba-tiba hilang atau lepas kontributor itu komitmennya lebih tinggi karena dia harus kontribusi tulisan kontribusi konten kontribusi video gitu lalu pekerja itu lebih tinggi lagi komitmennya kalau pekerja itu artinya mereka digaji oleh kapatma untuk kerja di kapatma makanya kita beri suara yang paling besar gitu ini pendetailan sedikit konsumen atau pembaca syarat keanggotaan tambahannya adalah telah membeli barang dan atau jasa senilai minimum 100 ribu secara total di kapatma untuk produsen kontributor syarat keanggotaan tambahannya adalah telah terlibat dalam minimum 6 konten yang terpublikasi minimum dan keterlibatan yang dimaksud ini bisa macem-macem bisa sekedar mengusulkan artikel ini bagus bisa mentranslate bisa membuat ilustrasi bisa membuat voice over kalau misalnya kita bikin video yang ada suaranya bisa membuat caption jadi banyak konteks keterlibatan itu banyak tapi harus terpublikasi karena kan kita pasti banyak konten yang mungkin ya tidak memenuhi standar atau kurang atau bagaimana 6 konten yang terpublikasi di channel-channel kita lalu pekerja secara keanggotaan tambahannya adalah kalau pekerja full time selama minimum 6 bulan berturut-turut ya tapi mungkin dalam setahun 2 tahun ke depan konteks pekerja full time ini masih belum kita sekarang masih volunteer semua paling setahun 2 tahun ke depan kita ada di ranah konsumen dan produsen pembaca dan kontributor tapi harapan kita tentu ini bisa menjadi sesuatu yang sustain jadi harus ada pekerjaan yang baik gimana supaya mandiri seperti tadi ya kalau komunitas kelas nyayasan kolektif itu kadang bingung ini gimana supaya hidup nanti bergantung pada donor takutnya kan supaya mandiri kita ada beberapa pemasukan ada langganan bulanan ada merchandising kelas online maupun offline lalu event organizing ini beberapa opsi nanti kalau ada teman-teman ide ya kita bisa obrolin lagi untuk langganan agak di-detailin sedikit ya berlangganan ini dalam konteks sebagai pembaca atau konsumen kita nge-plan harga berlangganannya itu sebesar 1% dari UMP terendah di Indonesia info sementara Jogja andalan ya Jogja itu UMPnya 1,7 1%nya itu berarti kan sekitar 17.000 nah kita bulatkan sedikit 17.500 tujuannya supaya sebanyak mungkin orang bisa ikut bisa join bisa langganan jadi kita akan perbarui terus setiap tahun ketika ada update UMP ya bisa kan tiap November-Desember ya kita akan sementara ini rencanakan maksimal 1% dari UMP terendah supaya sebanyak mungkin orang bisa bergabung manfaatnya apa kalau kamu langganan bisa request konten bisa food konten bisa dapat additional exclusive konten yang mungkin tidak kita bukakan kepada mereka yang tidak berbayar lalu diskon untuk acara dan kelas yang berbayar diskon merchandise exclusive merchandise lalu tadi akses kepada permestakaan ini bisa kita sesuaikan lagi atau teman-teman lihat ini kurang menarik nih aku bayar 17.500 buat ini doang kurang kita obrolin lagi sekali lagi ini kan punya kita bareng-bareng nantinya kalau terasa kemahalan nanti kita atur tapi kalau misalnya ini terasa kurang dan kayak wah ini mah kita gak sustain mas nanti ya gak apa-apa diusulin naikin juga gak apa-apa atau ada usulan-usulan lain misalnya oh harga langgana tetap segini gak apa-apa tapi nanti kita set up simpanan khusus jadi kita bisa naruh duit lebih buat dipakai oleh koperasinya tapi tetap dapet return kalau saya nyimpan lebih banyak misalnya saya dapet bagi hasil atau apa ini bisa ini merchandising contohnya ya kita yang kemarin udah jalan itu kaos yang saya pake juga sih kelihatan kaos terus atau yang lain-lain kalau ada yang ide lain-lain boleh gelang tas stiker apapun sekarang yang pernah kita lakukan itu kaos lalu kelas online dan offline ini kan kita pernah promote kelas kooperasi platform yang internasional kita kepikirannya misal kita bikin kelas yang di Indonesia konten-kontennya kita transliterasikan ke bahasa Indonesia dan kita sesuai dengan konteks Indonesia terus kita bikin kelasnya lalu event organizing kita sempat bikin namanya layar tancap online jadi kita minta akses film filmnya kita screening online lewat zoom gitu tapi pake tiket waktu itu tiketnya 15 ribu per orang contohnya online contoh ini ya atau event organizing lain dan satu lagi kita mau ada bikin event namanya festival demokrasi ekonomi itu ya pengennya sih tahun ini ada tujuannya apa supaya kita tuh tiap tahun ada milestone gitu oh tahun ini kita disandai sini terus ada momen untuk kita ketemu bareng ngobrol bareng saling sharing tau satu sama lain kayak oh kamu sesama kooperasi di kopi ya kita ngobrol yuk best practice-nya gimana oh kamu kooperasi pekerja designer grafis ya aku juga nih aku join ke kamu aja ya kayak untuk mempertemukan orang-orang yang belum bertemu sebelumnya ya kita bikin festival supaya ada momennya aja karena sebenarnya realitanya di forum-forum seperti ini diskusi yang kita lakukan online ini Gapatma sudah sering menjadi tempat orang buat loh ada kamu tau ada sini terus connect di luar forum ada di discord baru tau ternyata dia sama-sama concern terkait koperasi syariah terus ngobrol lanjut di luar forum lewat DM tapi kita pengen ada festival demokrasi ekonomi supaya ada milestone milestone yang kita bisa banggakan bareng-bareng oh kita udah sampai sini loh tahap perkembangan demokrasi ekonomi dan koperasi di Indonesia nah yang lain-lain sebenarnya ya ini iseng aja sih ada yang tau gak kenapa namanya Gapatma Gapatma kalau yang udah tau langsung dari aku jangan jawab ya yang belum tau kalau yang langsung pernah ngobrol sama aku atau pernah ya mungkin yang sering ikut Gapatma ya jangan jawab dia kalau yang udah tau tapi kalau ada yang mau apa itu Gapatma kenapa 334455 taruh chat boleh kalau dia mau Tidak yaudah mungkin ya ini buat temen-temen ya siapa tau ada yang jadi dulu tuh pas nyari nama awalnya kita sempat disebut demeko ya karena kan demokrasi ekonomi demeko demeko ada beberapa yang ngomong demeko tapi dirasa demeko itu terlalu umum karena kan siapa tau ada temen-temen yang lain yang sama-sama pengen membangun demokrasi ekonomi kalau kita mengambil nama demeko nanti terlalu ngambil lah di ruang itu kita terus ya waktu itu aku yang mikir-mikir namanya apa ya dan ya tadi sebenarnya kembali kepada yang sudah sempat di dalam presentasi oh Pak Hotma ini juga ada tanggal 3 bulan 4 cukup asik nih menarik 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 Pak maksud masih lelahi didirikan tanggal 3 bulan 4 tahun 2005 dengan dua orang anggota cukup panjang ya 2005 jadi gini kalau temen-temen perhatikan tadi di awal kita kan ada bahas terkait pasal 33 ayat 4 UD 45 ya ya dari situ aja sebenarnya 33 ini pasal 33 4 disini tuh ayat 4 terus 45 disini tuh UUD 45 nah terus kenapa ada 5 tambahan 1 lagi nyempil ya kalau ngelesnya mah Pancasila ya ngelesnya kenapa ngelesnya karena kan udah 33 44 sekalian 55 gitu loh jadi sekarang kalau bisa ditanya kenapa 33 45 pasal 33 ayat 4 UUD 45 Pancasila atau sila kelima bisa juga seperti kadilan sosial rada-rada maksa-maksa gimana gitu kan terus ya dobel-dobel 33 4 45 nah lama-lama ngomong 33 4 45 sampai panjang yaudah G-PATMA respirasi dari Ji Samsu G-PATMA ya itu aja sih dan kita rasa G-PATMA cukup aneh maksudnya sebagai sebuah nama nama kan yang penting ya mudah diingat dan gak sama dengan yang lain sebisa mungkin ya tadi Demeco itu terlalu terlalu apa ya demokrasi ekonomi jadi kayak kesannya terlalu umum terlalu keambil gitu 33 45 capek ngomongnya kita potong aja ke depan kita akan bawa ya gitu jadi 33 tapi yang agak lucunya adalah dulu kan ini tambah sedikit ya kan tadi aku bilang ini pasal 33 ayat 4 karena awalnya saya mikirnya oh pasal 33 ayat 4 bagus nih kata-kata demokrasi ekonomi ada gamblang di undang-undang dasar tapi kan setelah dipelajari lagi pasal ayat 4 ini itu sebenarnya omong kosong jadi kayak ya sayang tapi gak apa-apa karena udah terus jadi nama ya mungkin 33 45 ini hanya sekedar ceritanya tapi nama kita adalah ya sayangnya itu sih pas awal ayat 4 bagus nih demokrasi ekonomi adalah berkelanjutan kemandirian dan lain-lain setelah dipelajari lagi lah ini mah formatif tapi gak apa-apa sudah menjadi nama ya kita sudah di penghujung acara nah kalau minat gabung beneran untuk saat ini teman-teman yang ada di sini saran dari kami adalah follow instagramnya dulu nanti akan ada info yang follow lebih lanjut dan kalau yang beneran mau ikut masuk ke discord karena begini statusnya sekarang kita sedang memproses pendirian anggaran dasar pendirian lagi ngedrafting anggaran dasar akta pendirian ya supaya nanti bisa dimasukin sebagai beneran badan hukum kooperasi sudah beberapa lama berjalan agak tertunda sedikit tapi ya kita sudah ngobrol dengan beberapa teman yang ada di sini juga untuk memfinalkan bentuknya nantinya kalau itu sudah jadi kita bisa ada badan hukum benerannya jadi kita bisa bekerjasama dengan banyak pihak dengan lebih formal ya resmilah kita menjadi anggota dari kooperasi kapatma jadi kalau buat sekarang teman-teman yang penasaran yang pengen join belum ada nih form pendaftaran yang beneran form pendaftaran belum ada follow dulu aja instagram nanti kita akan sering update disana dan sekiranya beneran penasaran join aja ke discord karena disitu kita akan lebih taktis teknis itu beneran kita ngobrolin rencana operasional drafting anggaran dasar dan lain-lain instagram itu lebih ke satu arah kita menyebarkan informasi tapi bukan diskusi dan ini karena ini milik bersama ayo dimatangin bareng-bareng buat yang penasaran dan mau kalau sekarang belum pengen gak apa-apa minimal follow instagramnya dulu mungkin nanti beberapa minggu lagi kita sudah ada form yang lebih jelas prosesnya lebih jelas baru di titik itu mau join boleh juga bebas dari teman-teman gimana karena sesuai dengan risiko operasi kan terbuka dan suka rela untuk masalah mau gabung apa enggak jadi gak harus sekarang nanti juga gak paling itu dulu untuk dari sayanya mas Bima oke terima kasih mas Enapa maparanya asik-asik aku paling ingat tadi sih yang di awal itu pembuka tentang grafnya Pak Faisal Bastet ternyata kita rebutan cuma 25% ya kira-kira ini ya iya yang kira-kira cuma dapat remah-remah tapi itu aja rebutan satu sama lain menarik sih itu menarik paling gak ingat itu malahan oke terus tentang aku juga merangkum beberapa pertanyaan dari teman-teman dan sebagian besar sebenarnya sudah sudah dijawab sih dari pemamparan tadi sebenarnya sebagian besar itu udah terjawab lah tentang bagaimana cara mendaftarnya terus sebenarnya kegiatan kongregnya apa kayak gitu dan bentuknya seperti apa gitu maksudnya ya bentuk badan hukumnya kooperasi tapi bentuknya adalah media dan komunitas gitu yang mungkin belum itu malah ini ada pertanyaan menarik itu tentang apa sebenarnya pertanyaan yang sulit dijawab jadi dia mempertanyakan pertanyaan yang sulit dijawab kalau orang bertanya tentang gapatma atau demokrasi ekonomi gitu ada ada gak yang susah ini susah untuk dijawab itu itu malah yang menarik ada yang bertanya tentang pertanyaan yang sulit dijawab kalau bertanya tentang gapatma atau demokrasi ekonomi kalau situasi sekarang kalau pertanyaan terkait gapatma itu bentuknya karena awalnya kan kita ngomong kita media tapi lama-lama setelah dirasakan media itu orang akan terpikirnya seakan-akan media pers kayak yang bikin berita investigatif meliput sesuatu gitu kan kita melihat untuk konteks demokrasi ekonomi dan kooperasi belum terlalu banyak hal yang bisa kita kita publis dalam sulit pandang jurnalistik di Indonesia jadi kita memang gak ke arah sama makanya muncul kata-kata komunitas itu karena media orang menganggapnya seringkali pers padahal kita gak kesana arahnya lalu komunitas karena tadi kita mulai merasa oh sebenarnya komunitasnya yang penting orang-orang yang join yang saling belajar saling sharing punya aset bersama untuk belajar kita di perpustakaan dan lain-lain itu prosesnya jadi kalau terkait gapatma menurutku bentuknya yang agak sulit apalagi multi pihak tadi orang nanya apalagi multi pihak itu tadi kalau di luar konteks gapatma mengenai demokrasi ekonomi sendiri dua sih yang paling sering muncul pertanyaannya dan tetap sulit sih apalagi karena orang-orang tidak terekspos terhadap kooperasi yang sejati itu gimana pertama adalah ya apa itu demokrasi ekonomi ini ngomong apa sih kayak demokrasi itu kan nyoblos lima tahun sekali pemilu beratmi pilih dan dipilih kenapa harus dipisahkan antara demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi orang mikirnya demokrasi kan ya voting ya satu orang satu suara oke tapi masa itu diranah bisnis sih masa perusahaan kita pakainya voting sih gitu walaupun sebenarnya bisa-bisa aja jalan orang gak tau karena gak biasa ada istilah di luar namanya kooperasi pekerja agak beda ya dengan kooperasi pekerja yang kita punya mungkin ketik worker co-op biar lebih gampang worker co-op kalau mau cari worker co-op worker co-op ini adalah suatu perusahaan dimana pemilik perusahaannya adalah para pekerja dan para pekerja itu memanage company ini untuk keputusan-keputusan besar ya kayak RAT RUPS gitu lah satu orang satu suara tapi untuk daily decision ya tetap ada CEO tetap ada direktur manager seperti biasa tapi direktur CEO manager ini itu sebenarnya mereka di bawah kepentingan anggota jadi suatu waktu CEO-nya atau manager-nya membuat kebijakan yang tidak menguntungkan kepada para pekerja yang sebenarnya mereka ini di atas ya bisa diganti bisa diubah bisa difeto gitu jadi demolisi ekonomi menurutku yang paling susah buat dijelasin karena kita gak familiar kita tahunnya nyoblo 5 tahun sekali sudah gitu lalu ya selain itu pertanyaan pertama kedua adalah oke emang kooperasi bagus kalau bagus kok gini-gini-gini ya tadi masalah reputasi terus ada yang bilang juga kalau kooperasi bagus kenapa gak banyak yang lahir kenapa dia kalah dengan perusahaan-perusahaan kapitalistik yang biasa berarti mereka jelek dong kooperasi dong dan sama ini orang mikirnya kalau kooperasi semua keputusan harus dapat semuanya satu orang satu suara kapan majunya gitu kan makanya kan kooperasi ada mekanisme pengurus pengurus bisa mengambil pengelola karena tidak semua keputusan harus diambil oleh semua orang ini yang seringkali orang bingung jadi itu sih mas Bima pertama untuk masalah kapatma itu masalah bentuk kalau masalah demokrasi ekonomi itu dua apa itu demokrasi ekonomi dan kenapa harus dipisah dengan politik dan satu lagi terkait emang kooperasi itu solusi orang disini kita jelek semua kayak gitu oke oh iya nanggepi tentang si apa ya akhirnya nambah diksi barutnya dari tentang media itu tadi multi pihak ada kata komunitas itu tadi kalau background ku kan di business management dan itu melihat banyak teman-teman yang juga sekarang mulai membuat banyak komunitas dan sekarang kayaknya lebih banyak komunitas yang muncul ya misalnya tentang mental health atau tentang finance atau tentang macam-macam gitu arah minatnya itu akhirnya pada berkumpul dan di bisnis pun juga kayak gitu ya setauku kayak emang ada misalnya fashion atau apa kayak gitu yang akhirnya emang bikin komunitas ibaratnya bahkan ada yang memprediksikan ya kayak masa depan di bisnis itu juga ada komunitas ini tadi gitu sebagai bagian dari apa ya customer service gitu kayak akhirnya tapi memang jangka panjang jadinya kayak gitu dan menurutku jadi menarik sih ini disini aku berbicara juga sebagai co-founder Kapatma yang berupaya buat ngajak ke teman-teman buat gabung ibaratnya cukup menurutku ya menjanjikan walaupun mungkin agak agak jangka panjang gitu ibaratnya ke depan itu kita punya market yang udah yang penting itu kooperasi atau demokrasi ekonomi akan protek kebeli gitu kemungkinan kan kayak gitu ibaratnya jadi menurutku itu juga jadi apa ya komunitas ini jadi mungkin ya soalnya kumpulan orang gitu dalam kumpulan orang mungkin ada yang beberapa yang anggota beberapa ada yang enggak gitu kan gak masalah tapi ini kayak captive market yang tahu bahwa dan terus belajar kayak gitu ya tentang perbedaan utama dari si demokrasi ekonomi atau produk-produk yang dihasilkan dari situ gitu pemenuhan kebutuhan yang dihasilkan dari situ terus ya memang diksi multi pihak itu tadi juga cukup menantang ya maksudnya baru sekali itu kayak apa ya baru gitu ya di Indonesia gitu ini juga makanya kita uji coba teman-teman sampaikan aja kalau misalnya ada apa ya ide atau pertanyaan itu tuh emang sulit kayak koperasi aja udah asing tambah multi pihak lagi itu kayak itu mungkin jadi yang sulit gitu ya ya semakin mungkin aku nanggapi Bima dulu tapi habis ini boleh-boleh silahkan aku nanggapi Bima dulu terkait di komunitas dan ini menjadi ya captive market kasarannya karena begini mungkin teman-teman juga beberapa bulan kebelakangan boleh tuh ada concern terkait lingkungan misalnya contohnya jadi kan kalau perusahaan-perusahaan yang mereka bilang oh kita sudah lebih berkelanjutan kita mengurangi sampah plastik single use atau hal-hal seperti itu itu sebenarnya memang akhir-akhir ini kita tuh menjadi ya lama-kelamaan kita orang-orang yang sadar misalnya masyarakat pengguna semakin sadar bahwa apa yang dia beli itu tuh ya gak cuma masalah murahnya doang yang harus dipikirin impactnya dampaknya manfaatnya gitu kan jadi ya nanti kelamaan-kelamaan harapan kita sih ini adalah menjadi suatu proses bahwa orang-orang akan memilih untuk mengambil dari kooperasi akan memilih dari perusahaan yang lebih demokratis dari kata mas oke mungkin masina bisa bantu share screen di selidu untuk misalnya melihat pertanyaan dari teman-teman yang sudah di belum ada yang masuk sementarkan oh belum ada oke berarti belum ada teman-teman yang coba penasaran atau mungkin sekarang kembali ke teman-teman ada yang mau nanggepi atau bertanya secara langsung silahkan tadi kelihatan mbak hirma ya atau pencet apa ya bentar oh ya oke silahkan mungkin teman-teman nanya ya maksudnya mau tahu apa di luar negeri ada enggak gitu sebagai benchmark gitu ya tadi saya udah itu di chat ada yang namanya mutual interest mutual interest.com ya dia modelnya mirip-mirip gak patma bukan nah itu ya media media itu dia juga sama modelnya seperti gapatma kalau misalnya kita mau bayar 3 dolar 3 euro per bulan kita jadi apa membernya mereka nah terus ya itu betul cuma 33 euro ya 3 euro itu sekitar sekitar 60 ribuan 50 ribuan lumayan bulan jadi kalau sama baga patma ya baru asik asik apa nah di ini kita kalau ngisi kalau nulis disitu dibayar 50 dolar wah kemarin waktu bulan kemarin ya bulan marta bulan april bulan februari saya masuk nah itu dan mereka jadi ada kalau misalnya kita benchmark media cop itu kalau yang tertua yang terbagus yang terlama itu kan pasti ke associated press api api associated press ya dengan koperasi juga dia koperasi juga tapi kalau misalnya yang modelnya kayak gapatma ini nah itu dia koperasi ini oh iya ini koperasi itu koperasi coba lihat type-nya itu non-profit cooperative jadi isinya itu jurnalis-jurnalis seluruh dunia kan mereka oh iya non-profit cooperative jadi news media jadi gapatma kedepannya apakah dia akan jadi EP gitu ya dia jadi jurnalis punya TV punya saluran dimana-mana atau dia mau kayak di mutual interest jadi cuma nulis aja mereka belum karena mereka juga baru sih kelihatannya cenderung yang sini ya karena kan tadi kita dimiliki penulis dan pembaca gitu ya kalau EP kan mereka jurnalis jurnalis ini lebih ke pers ya dia lebih ke worker co-op kalau EP gitu ya lanjutkan ini ya di mutual kita juga sebagai orang biar menarik untuk nulis kita dibayar 50 dolar jadi kalau saya sekarang bisa bisa ngasih 3 saya jadi punya utang 2 lagi nulis-nulis disana itu saya udah bisa jadi anggota jadi tiga tiga kali dalam setahun bikin tulisan itu udah otomatis jadi anggota gitu jadi memang harus kontribusi dulu baru bisa jadi anggota ya kontribusi dulu nanti akan jadi anggota arahnya udah bener udah bener kita wah asik ini benchmarking yang asik mutual kalau misalnya mau nanti kita bisa bisa diskusi sama Leo dia yang punya salah satu founder jadi mungkin nanti bisa minta Leo untuk ngobrol dan diskusi soal soal ini teman-teman kalau mau tau bisa gimana sih Leo sama boleh-boleh terutama di bagian itu sih monotek sih kalau aku sih penasarannya gimana biar bisa orangnya lumayan nih Leo sama lahati ini emang aktivis kooperasi juga sih dia bikin konten sering banget ya Masuroto ternyata ada ini ada ada beliau tau nya mutualan Masuroto Sifu Sifu Pak Suroto mutualan ini ya follow mutualan Twitter ya paling itu ya kalau misalnya apa kita lihat benchmark gitu terus mau belajar bisa dicoba ke situ ke Leo di mutual interest jadi doain saja saya bisa nulis lagi biar jadi anggota iya Pak biar nanti experience-nya bisa diceritain ini dua international koop yang apa yang soal mutualan yang saya ngomong yang saya ikutin sejauh ini gitu jadi betul-betul international koop kita base dimana orangnya anggotanya dimana ini ini darulah buat teman-teman oke makasih ya makasih Mbak Hira makasih Mbak Hira mantap mutual interest sama Ebi oke-oke kembali ke teman-teman yang lain ada yang mau cerita lagi mungkin atau bertanya juga boleh kalau apa namanya mau tanya juga tentang mungkin rencana paling dekatnya ibaratnya kayak gimana agar akhirnya bisa ngomongin sustain perkara komilikan tadi sudah banyak dibahas tapi perkara revenue stream itu akhirnya salah satunya adalah langganan itu kira-kira mungkin teman-teman disini mumpung kita kumpul dan teman-teman tertarik teman-teman mungkin ada yang bisa nyampein apa ya kira-kira yang benar-benar dibutuhkan sehingga akhirnya orang itu rela untuk akhirnya mau langganan per bulan dan itu sebenarnya apa ya yang akhirnya kayak mau orang bahas gitu konten apa atau hal seperti apa yang akhirnya bisa dan ini kan mungkin agak sulit karena bukan entertainment bayanganku kenapa sekarang youtuber di youtube itu kan bisa join member dan itu kan juga per bulan dan bahkan angkanya wow merupakan cukup lumayan juga ada tier-tier yang kayak gitu dan ada konten khususnya misalnya bisa ikut join apanya mereka atau dapet video duluan dan lain sebagainya aku bahkan masih amazed kok bisa kayak gitu mungkin dari teman-teman ada yang bisa boleh sampaikan aja di chat kalau ini juga buat masukan kita mumpung kita kumpul ini hari ini nah kira-kira apa ya yang soalnya cukup tantangan ini marketnya udah kecil banget secara bisnis maksudnya ngomongin hal yang kecil tentang demokrasi ekonomi terus spesifik bentuknya juga kooperasi apalagi multi pihak terus teman-teman ikut memiliki jadi ikut juga terlibat di sini nah dan bukan entertainment gitu ya bukan atau mungkin bisa teman-teman ada yang ide harusnya bisa dikemas jadi entertainment tapi jadi seperti apa mungkin dari teman-teman ada yang ada ide lain yang kiranya effortnya gak sebesar itu tapi langsung orang kayak ini nih aku mau nih pelangganan nih kayak gitu kalau di yang tadi diceritakan request content food content itu apakah cukup dengan seperti itu misalnya eksklusif content itu yang kayak gimana nah mungkin teman-teman mau ada yang ya mungkin nambahin dikit yang Bima bilang itu bener banget sih silahkan aku ini memang kalau masalah harga ya ini kan patokan kita tadi ya pengen melebarkan akses tapi kalau manfaat dari ketika kamu sudah langganan ini memang masih aku sendiri pribadi ragu atau kayak aku kalau misalnya di sisi sebagai orang yang baru tahu dapat ma terus minat sama topiknya tapi kalau mau dapet ini 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 harus bayar setiap mau gak itu aku belum yakin sejujurnya jadi justru yang tadi Bima bilang bener teman-teman kalau ada ide ini loh yang kelihatannya yang impact ini loh yang orang mau meski di sisi lain kita kalau yang mode seperti ini tadi yang Bima bilang kan di youtube lalu di patreon kalau di luar ya kalau di indokan lumayan pakai karya karsa ada beberapa lah ya yang semacam itu yang karya karsa aku lupa namanya beberapa padahal yang bisa orang bisa donasi atau nyumbang kepada kreator apakah ini cukup atau ada suggestion lain dari teman-teman boleh kalau ada yang mau ngomong atau chat juga gak apa-apa dari kata Bima ya kalau malu-malu memang sulit oke saya bacakan ya ada teman yang mulai menyampaikan dari mas Agung Setiawan aku kayak penyiar radio membacakan pesan-pesan salam-salam teman-teman chat aja gak apa-apa kalau ada yang mau ngomong kayaknya pelatihan per minggu yang dibayar bulanan tentang penulisan research ataupun skill lapangan yang digunakan jurnalis oh ya ya menarik jadi kayak pelatihan beruntun yang per minggu akan ada tapi bayarnya lewat langganan itu jadi kita bikin pelatihan tentang bisa penulisan bisa research atau skill lapangan yang digunakan untuk jurnalis bahkan bisa juga mungkin diperluas lebih dari jurnalis gitu ya tapi menarik nih Meno mungkin menanggapin yang Agung dulu ya oh boleh silahkan kalau pelatihan atau pelatihannya sih ini ide yang oke ya jadi kayak kita bisa bikin pelatihan-pelatihan tapi kalau skill untuk jurnalis tadi ya kita tuh sebenarnya arahnya bukan ke arah pers untuk sekarang minimal untuk 5 tahun ke depan sementara ini ya kalau nanti ujung-ujungnya kita jadi media pers juga gak tau ya tapi buat sekarang kita fokusnya bukan untuk membuat para anggota ini jago atau bisa memiliki skill jurnalis tapi kalau skill nulis skill research itu bisa tapi bukan spesifik jurnalis misalnya untuk membuat artikel untuk membuat tulisan yang menarik populer itu bisa tapi konsep dasarnya kita bikin pelatihan per minggu ya di bayar bulanan menarik menarik tapi tadi ya masalah jurnalis atau tidak nah itu untuk sekarang kita belum ke arah persen betul mungkin kalau dalam jangka waktu dekat effortnya cukup besar apalagi gak ada yang background jurnalis gitu ya walaupun mungkin di beberapa tahun lagi bisa memungkinkan mungkin ada unitnya sendiri mungkin ya tapi menarik tentang pada keluar ini nambah-nambah lagi ya fotografi ini keren ini adalah masa depan media masa masa depan oke ditunggu bergabungnya kalau kita udah buka juga sih kita juga belum buka ya masih malu-malu oh mas Agung setiap lagi fotografi oke oke intinya gini sih kalau aku menanggapi yang Agung bilang fotografi cara menulis kan tadi kita bilang orang bisa bergabung sebagai kontributor dan kata-kata kontributor ini memang sengaja karena kita tidak ingin hanya berupa tulisan kontribusi yang kita maksud itu bisa tadi nyumbang foto nyumbang ilustrasi bikin video grafis infografis nge-translate itu kan kontribusi yang tidak hanya tentang nulis kan gitu jadi sebenarnya mungkin secara umum kita bisa bikin pelatihan untuk gimana cara bikin konten tapi di bidang yang memang dia mau ambil jadi kita tuh ini mungkin teaser sedikit ya kalau masalah flow kerja kita nanti jadi bayangin begini kita gak harus setiap konten itu kita sendiri yang bikin sendirian jadi misal oh aku orangnya suka baca jadi aku tahu mana artikel yang bagus dan aku sering dapat info aku hanya kontribusi ini artikel yang bagus tolong dibantu dong nanti step kedua translasi ada temen lain yang bikin misalnya aku random nyebut nama disini ya mas Bima lah biar nampak mas Bima yang nge-translate habis di-translate sama mas Bima terus ada mas Agung yang dia ngerasa oh dari translaten mas Bima ini ada satu paragraf yang quotable banget paragraf ini dijadiin ilustrasi cakep-cakep gitu ada background terus itu yang di-post bisa kita bisa saling bekerja sama disitu saling mendukung kayak aku bisanya translate aku mau jadi team translate atau aku sukanya bikin visualisasi aku mau jadi team visualisasi jadi masing-masing team itu bisa input inputnya apa outputnya apa outputnya satu team bisa jadi inputnya team lain kayak gitu kira-kira jadi sebenarnya pelatihan untuk skillnya bisa kita pecah-pecah bisa pecah-pecah ya dalam konteks creator betul-betul bahkan satu satu keluaran artikel bisa dicomet-comet jadi banyak hal banyak hal banyak konten jadi quote-quote oke mantep-mantep mantep lanjut mas Niko Febianur kayak jadi MOOC gitu gimana bang oh iya aku baru yang googling tuh MOOC masih open online course jadi kayak Udemy gitu-gitu ya mungkin ya ada rencana sih ada rencana nih jadi kita memang pengen bikin misalnya bagaimana misalnya online course berapa ya lima modul atau berapa gitu ya modul misalnya misalnya lima minggu gitu ya topiknya adalah cara membuat kooperasi yang bener ya yang bener dan bagus cara membuat kooperasi pekerja misalnya kita bikin spesifik gitu atau ya hal-hal seperti itu kita kepikiran juga buat bikin massively online open course supaya kita bikin konten sekali bisa dipakai rame-rame bisa saling interaksi antar sesama murid sesama murid bisa saling interaksi terus ya kita bisa improve terus kontennya wah ini ada kemasukan nih oh konten yang modul 4 kurang di bagian sini atau ada contoh lebih bagus nih kooperasi A ini udah gak bagus sekarang kooperasi B lebih bagus kita update gitu bagus banget Niko terima kasih kita perlu juga anu ini mas kayaknya apa namanya mengingat-ingat nama teman-teman ini biar besok pas itu terjadi bisa diajakin minimal di info tentang ini mau sini menarik sih bisa tuh kayak kita bikin dulu siapin itulah dalam jangka kedekat terus pas open tuh udah kayak ya kalian langsung dapet ini gitu kayak two shit sih oke lanjut Nina content sharing best practice atau semacam manual oke bagi orang-orang yang mau bikin kooperasi plus setelah itu pelatihan untuk ngesuplemen manual tersebut jadi kayak apa ya toolkit kooperasi box toolkit akhirnya atau berisi best practice dan kayak bagas video oh iya oke oke aku bayanginnya berarti gini mungkin yang dimaksud Mbak Nina jadi kayak Nina ini juga agak di combine dengan Niko tadi jadi ada content yang memang orang bisa consume semaunya dia jadi kayak ya ini videonya ini 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 tonton bisa konsum sendiri terus kalau dia sudah merasa cukup ya langsung jalan dengan itu atau ya kita siapin next stepnya lagi kalau oh dengan konten-konten ini dia pengen sesuatu yang lebih advance kita bikin training atau apa jadi kan ada ada hal-hal yang memang orang bisa akses semaunya dia ada yang memang kita bikin perangkatan ada training yang interaktif lebih interaktif manual ya manual semacam toolkit aku sambil catik soalnya bagus banget ini biar-biar kita akhirnya tahu nih kayak wah wanilah buka langganan kayak gitu kan berarti ini perlu kita persiapkan bareng-bareng teman-teman juga bisa turut tambahan sedikit sebelum kelanjutnya kita juga berupaya sih untuk selalu ketemuan tiap minggu di hari selasa malam kalau teman-teman yang join discord bisa ikutan jadi join discord dulu baru nanti akan bisa ketemuan tapi kadang juga gak rutin tapi itu berupaya untuk terus ketemuan untuk bahas-bahas kayak gini nih akhirnya kan kita bisa siapin bareng-bareng yuk kita ngeluarin emosi misalnya atau toolkit best practice ini kita bisa segera kejar bareng-bareng kalau kita ngerjain bareng-bareng akhirnya juga bisa kita monetize bisa buat kita bareng-bareng tambahan mungkin mas benar banget sih yang Bima bilang karena tadi ini kan milih kita bareng-bareng jadi maksudnya kalaupun ini maju itu bukan yang untung cuma saya cuma mas Bima cuma founder ya founder cuma diawalkan untuk menginisiasi tapi secara formalnya nanti ini tuh punya kita semua jadi nanti kalaupun ada profit ada apa ya kita bisa diset bareng ini tuh SHU-nya mau diapain jadi kayak makanya justru memang butuh banget kemampuan teman-teman karena realitanya walaupun kita ngomong kita adalah media dan komunitas tapi skillset medianya itu masih terbatas kalau boleh jujur yang beneran bisa melakukan sesuatu yang sampai akhir itu paling mas Kurni dia visualizernya jago banget bikin poster ilustrasi itu bagus banget tapi aku sendiri bukan orang yang sebenarnya dari awal emang jago bikin konten cuma kadang nulis terus apa gitu jadi kalau ada teman-teman yang bisa ya tadi banyak titik yang kita pengen isi dan kalau teman-teman menyadari aku mau nih bantu disini atau aku bisa punya kemampuan translate atau aku punya kemampuan bikin copywriting yang bagus jadi captionnya oke punya itu yang kita cari karena gak semuanya kita bisa gitu kalau kita bareng-bareng tapi bisa benar-benar dan di awal-awal memang pastinya lebih ke volunteering sih tapi kan kita adanya tenaga kita sampaikan aja dulu tenaganya itu sebagai model kita akhirnya nanti pasti bisa lah untuk menonton oke lanjut ke mas Martin dari STI Sultan Agung gimana kalau dibikin apps Android atau iOS wah bisa ini mas mungkin ke depannya memungkinkan gitu aku juga melihat kayak berdika ribu berdika ribu kan jualan buku di Jogja dia aja mampu gitu jualan buku untuk bikin apps gitu dan memang mendorong akhirnya bisa penjualannya seluruhnya lewat apps gitu berarti ini juga sebenarnya sangat memungkinkan gitu mungkin beberapa tahun ke depan lagi ketika konten-konten kita udah cukup rapi gitu akhirnya kan bisa nih dibuat apps Android dan iOS mungkin minimal yang agak deket antara beberapa fitur yang misalnya kalau kita mau bikin apps atau website sendiri ya ya kita konten kita taruh situ ya kan misalnya konten-konten yang memang kita bikin di apps atau di web konten web konten kita taruh situ lalu ya untuk urusan keanggotaan misalnya ada voting atau ada apa mungkin kita bisa taruh situ sama ya paling itu sih yang kebayangnya keanggotaan jadi kayak manajemen keanggotaan koperasinya bisa pakai app atau web atau tadi kita bikin konten publish bisa di situ oke tapi mohon bersabar tadi ya karena memang kita belum ada resursenya cukup teman-teman ikut gabung aja buat apa kita nyiapin bareng-bareng kalau mau sih di apa namanya di di support ya lanjut Mas Suroto minta dong resum PC dan profilnya oh ada kok Mas sebenarnya di filenya ada tau tanya kok bikin sih cuma nanti coba Mas kita kirimin atau kalau enggak ini slide yang ini dulu oh boleh nanti akan dikirim slide yang ini dulu taruh sini dari yang mau terus dari Kak Amelia Puspitasari Alia kalau jadi entertainment satu hal yang saya pikirkan masih sebatas video youtube animasi model kurus gejag aku rangerti buat jadis yang betul at gravel institute tapi butuh skill yang spesifik untuk bisa mewujudkan ini iya ya kayak animasi gitu ya tapi kita bisa terus nih animasi ya kayak kok bisa gitu kan kok bisa berkesan oh iya oh gravel institute nih lagi bagus banget ya hari-hari videonya animasi di youtube biar maksudnya entertainment kan lebih apa ya apa lebih mudah gitu untuk misalnya dinikmati gitu daripada keras-keras gitu kan contoh-contohnya ini saya tulis oke gravel institute oke lanjut oh mbak Hera kayak corsera ya mungkin seperti itu ya corsera udemy dan kawan-kawan ya udemy ya sip 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 emang sabis itu nina yui niko niko lagi coba lempar mvp bang course data science misal oh kayak mocnya kayak kita bikin course satu dulu gitu katanya job yang lagi hype banget gitu oh iya kalau masalah topiknya sesuai request ya tapi misalnya kita bikinnya data science itu agak terlalu loncat dengan konteks yang mau kita bawa mungkin itu yang perlu kita pikirkan ya bareng-bareng tapi memang sebaiknya usulan topiknya itu dari teman-teman kayak butuhnya apa terus dilempar kan misalnya kita udah di forum nih kok aku rasa kita butuh pelatihan X ya untuk internal kita terus begitu dilempar pada wah sepakat aku juga pengen aku juga pengen ada beberapa orang ya kita bisa mengakomodir jadi sih Gapatma ini manfaatin aja sebagai tempat ngegrosirnya gitu biar murah kan misalnya kan kalau kamu nyari guru satu orang terikat kan mahal misalnya ada 10 orang mau barengan kita cariin gurunya sebisa mungkin topiknya yang relevan dengan konteks kita belajar bareng konteks ekonomi ya supaya gak beleber aja tapi kalau secara informal teman-teman ngordinir diri sendiri terus nyari Gapatma juga betul lanjut Kak Hotman Cilalahi konten review koperasi-koperasi di sekitar kita oke oh iya iya bisa ditulisin video kayak konten eksklusifnya review koperasi-koperasi berhasil gitu ya jadi dapet gambaran koperasi sebenarnya dilakukan seperti apa sebenarnya ini sudah mulai dilakukan tapi terutama lewat seri yang di sekolah pekerja tapi kita harus lebih menggalakkan lagi sebenernya banget karena tapi disini selain gini bang kita sulit buat mencari yang bagus kasar aku baru mau ngomong opsi kita agak jarang gitu walaupun bukan berarti gak ada ya atau kitanya yang memang belum ketemu belum ketemu benar jadi kalau ada teman-teman info mana yang bagus itu info-in aja ke kita itu perlu banget sih untuk saling sharing ya contoh ya bentar bisku pekerja nah ini kita ngobrol sama harvest mine terkait petani pemuda dan kooperasi terus kita ngulang siapa lagi kemarin yang baru-baru ini aja lah murakabi nah ini murakabi mau bikin presidensi kita undang buat cerita terus kalau kooperasi apa lagi ah ini kooperasi kredit kelingkuman kita undang kemarin aldus gimana ceritanya tampus kopi nah gitu-gitu ini sudah kita lakukan tapi memang formatnya sekarang baru diskusi online iya yang paling gampang soalnya iya kita masih gak tapi bener bagus kalau misalnya kita bisa hasil diskusinya kita jadikan tulisan jadi kan mungkin orang mau baca tektokannya enak gitu oke ini Mas Roto mau menyampaikan sesuatu kayaknya tentang manajemen keanggotaan dibuat mudah aja kayak regis dan diregis mungkin mau disampaikan secara langsung Mas Roto hand present ya monggo mas boleh juga mas monggo-monggo masih ada waktu saya kemarin itu kan diskusi sama Mas Timi itu apa sudah dua dua session ya saya diskusi sama Mas Timi kitabisa.com kita bisa fitur baru punya produk baru yang namanya saling jaga itu ada dan apa memang rencananya mau di pin-off kan ini basisnya beda dengan model charity platformnya si kita bisa sebetulnya karena dia akan membawa sistem membership yang saling jaga yang saling jaga ini jadi nanti modelnya mau dibuat sistem membership dan dia memang agak saya gak tau ya dia lagi exercise di mana-mana tapi dia sandboxnya kayaknya di OJK karena kalau di OJK itu ternyata sandbox ini gak masuk-masuk karena ternyata harus arahnya kan commercial insurance terus padahal model saling jaga ini kan dia mutual aid mutual aid mutual aid mutual aid itu kayak kas mesjid kayak gitu lah ada saldo ada intinya tidak ada premi tidak ada klaim jadi pertanggung jawabannya gak ada nah ini yang paling bagus kan memang harusnya kan sebagai kayak departemen sosial nah aku lihat ini sebetulnya model tata kelolanya ini si tim ini kan kooperasi lah saya lihat misalnya kayak Gapatma ini bisa juga kerjasama dengan komunitas-komunitas kalau dia multi-stable kerjasama ya dia dikasih apa jadi kemudahan misalnya kalau kerjasama sama komunitas itu the register-nya itu misalnya kayak di-blasting di-blast ke anggota automatically terus kemudian nanti dia regis atau deregis kayak gitu misalnya kalau itu kerjasama dengan kooperasi dengan komunitas-komunitas itu saya kira keanggotaan Gapatma akan sangat akseleratif sekali dan itu akan menarik ya model-model yang dikembangkan seperti itu nah ini memang dia baru ngobrol aja sama saya tentang visi kooperasinya kan karena saya agak provokatif sama dia saya bilang hubungan terburuk dari sebuah relasi sosial itu adalah hubungan belas kasihan kita bisa itu kan charitable dan symptomic kayak gitu kan dan ya memang dia semua platform charity seperti itu kan sedang mengalami keresahan juga selain juga saya lihat juga di Indonesia ini kebanyakan mereka itu kan mengembangkan preferensi preferensi yang sebetulnya sangat sektarian sangat primordial kan gitu bagaimana saling bantu ini ini menariknya adalah dia kan sebenarnya kalau membership seperti itu kan akhirnya dia tidak mengenal preferensi kenapa karena berdiri di atas kemanusiaan kan universal sifatnya itu saya bilang itu memang bahasa kooperasi itu ada disaling bantu anda disaling jaga anda saya malah tertarik mas sebetulnya platform dapat ini juga bisa ngembangin model-model saling jaga itu jadi menjadi saling bantu itu sudah manifestasinya lebih tinggi lagi bisa bisa dieksersis dulu sebetulnya melalui ini terkait kalau yang saling jaga ini sebenarnya aku juga udah join ini bagus banget kalau teman-teman mau cari tau kata mas roto di mutual aid jadi kalau kamu gabung membership nanti kalau misalnya ada terkena covid atau terkena penyakit kritis bisa di cover kayak asuransi tapi punya bareng-bareng bukan punya uangnya uang bareng-bareng yang manage masih kita bisa kalau yang aku tangkep konteks yang di Gapatma lebih kayak mas roto harapkan kelihatannya registrasi dan deregistrasinya mudah dan kalau kita bisa exercising yang semacam ini mutual aid ini kan mendorong solidaritas lebih banyak mungkin gitu ya mas roto untuk saat ini ini kelembagaan kooperasi ini bagus kalau jadi kooperasi ini ya saling jaga ini sebetulnya cocoknya kooperasi cuman kerepotan kalau kooperasi nanti larinya juga ke insurance karena ada undang-undangnya seperti sandbox mungkin taruh depsos depsos kalau kemensos kan ini kan terbantu sekali harusnya negara itu kan siap di review dulu nanti boleh kita ngobrol di luar ini mas saya nanti kita ngobrol aku malah pengen ngobrol sama kamu aku mau mau perdalam ini mas sudah dua kali saya ngobrol eksklusif sama dia mantap saling jaga oke makasih mas suroto dari teman-teman yang lain ke depan kita pengennya kalau mau daftar atau mau mundur itu gampang bayarnya juga gampang kayak gak usah terlalu terikat jadi langganan habis itu eh gak langganin dulu Netflix aduh bulan ini bosan cabut dulu atau duitnya mau dipakai buat jajan dulu aku sudah menikmati semua fiturnya aku cabut belum ada fitur baru pilihan masing-masing oke ini tinggal masih sebenarnya waktunya masih setengah jam tapi setengah jam tapi dari teman-teman ada lagi mungkin kalau gak ada akan tak kembalikan ke masional atau mungkin bisa pemaparan yang akhirnya atau ajakan apa atau kesimpulan apa silahkan sebenarnya oke teman-teman udah ya berarti mantap saya catat udah super-super kali tadi usaha-usulannya jadi kayak karena kan sebenarnya ini pikiran kita doang misalnya cuma beberapa orang ngobrol tapi kalau kita lempar teman-teman ada tanggapan kan kita bisa menakar kayak oh berarti ini yang menarik teman-teman ini yang sekiranya bisa kita dahulukan sebelum mulai sekali lagi makasih banget buat semuanya masih sudah mendengarkan sampai saat ini kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi boleh DM aja Instagramnya share lagi Instagramnya ya DM ke Instagram nanti kita sering kok monitor Instagram jadi kita bisa chat-chat ngobrol dulu kalau lebih lanjut lagi misalnya udah mantep oke aku gabung Discord jadi intinya aku mau terima kasih sudah mau mendengarkan sudah mau menanggapi memberikan usulan ada beberapa teman-teman yang memang sudah join dari kemarin-kemarin masih sudah hadir di hari ini ada yang baru ketemu sekarang atau baru dengar sekarang terima kasih sudah mau mendengarkan dan memberikan usulan meskipun baru meskipun baru dengar tapi idenya gak kalah-keren betul tetap insightful jadi kalau dari saya emang gak yang sekiranya memang merasakan kerasahan yang mirip bahwa sistem ekonomi sekarang itu ada yang salah tapi mungkin belum tahu salahnya dimana atau bahkan ya solusinya apa dan merasa solusi sekarang itu kok kelihatannya gak akan menuju seperti apa yang seharusnya terwujud gitu ekonomi yang lebih adil buat semua yang semua orang itu bisa hidup layak yang semua orang itu bisa mengoptimalkan potensi dirinya demokratis manusia yang jadi manusia gitu kerja itu menyenangkan kerja itu tidak ya sesuatu yang menyerap apa ya energi dan tenaga kita gitu intinya demokrasi ekonomi ini harapannya adalah bisa membawa kesejahteraan bagi lebih banyak orang tapi kita akan belajar bareng-bareng realitanya pun saya juga sama sekarang masih belajar gitu dari Mbak Hera dari Mas Roto ini mungkin yang belum tahu ini kan ada beberapa Mbak Hera Mas Roto ini guru saya juga yang lebih senior lebih banyak jadi kita semua belajar bareng-bareng itulah mengapa awalnya kita merasa kita adalah media tapi kalau media kita merasa ya hanya orang misalnya bersepuluh gitu bikin konten kontennya di lempar ke publik media kan biasanya satu arah ya jarang yang dua arah makanya kita menonjolkan komunitasnya karena kita pengen ini tuh menjadi effort kita bareng-bareng karena kita jujur dulu waktu pertama kali saya nemu kooperasi rasanya kayak orang gila kayak loh ini cuma aku yang mikirin gini apa susah gitu menemukan teman-teman yang memiliki perasaan yang sama memiliki kepilisahan yang sama dan saya pribadi minimal dari teman-teman ke Papang saya rasa yakin seperti itu juga gak pengen teman-teman yang ada disini merasakan hal yang sama betapa sendirinya itu gak enak nyari-nyari sendiri aku harus belajar dari mana sih aku harus cari tahu kemana sih siapa yang bisa aku tanyain itu perasaan yang gak enak dan menurut saya teman-teman harusnya bisa lebih cepat dari dulu waktu saya pribadi mencari-cari tentang operasi dan mencari-cari tentang bagaimana sih dunia yang seharusnya lebih baik jadi mari kalau yang merasakan kegelisahan yang mirip bergabunglah kalau memang belum yakin dia harus sekarang gak apa-apa dan kalau sekarang cuma gabung terus nanti diem-diem aja selama beberapa lama gak apa-apa juga gak ada masalah semua orang punya ritmanya masing-masing kalau memang belum yakin tapi saranku minimal follow instagram kita karena paling sering dari sana dan tunggu kabar-kabar berikutnya semoga ya kita bisa bareng-bareng mewujudkan ekonomi yang lebih atil dan semua dan menyecatrakan sebanyak mungkin orang terima kasih oke terima kasih banyak mas Sena Lubdika atas pemaparannya terkait kapatma jadi kita rancangan-rancana kedepannya dan sudah melengkapi lah dan menjawab acara hari ini gelar-gelar kapatma untuk teman-teman terima kasih sekali yang sudah hadir menyebatkan waktu mendengarkan dan turut berdiskusi saya juga coba mencatat tadi usulan teman-teman terutama untuk yang berlangganan itu ide itu nanti akan coba saya kangkum ke discord gitu saja mungkin terima kasih teman-teman dipersilahkan acara saya tutup terima kasih teman-teman dipersilahkan kalau ada yang mau caur duluan boleh meninggalkan room kalau mau lanjut juga boleh silahkan terima kasih sampai jumpa dadah dadah selamat menikmati